kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta kali ini kita akan coba tes aplikasi security terbaru versi 7.1.4 di Poco F3 kita penasaran di sini teman-teman ya di Poco F3 ini seperti apa sih kalau misalnya kita coba update karena saya sudah coba tes di Redmi Note 11 di Poco X3 Pro itu ada perbedaan juga ya Oke kita coba lihat di sini untuk di sini kita coba matiin dulu hotspotnya ya tematin hotspotnya kita coba lihat dulu versi security yang saat ini kita pakai dan disini saya masih menggunakan versi 7.1.0 dan ini memang yang paling recommended kalau menurut saya di versi 7 ya mantep ini teman-teman Oke langsung aja di sini kita coba install aplikasi terbaru ini dari versi 7.1.0 ini di Poco F3 ya langsung aja kita coba install teman-teman mudah-mudahan sih ini di sini enggak terjadi masalah ya Oke ini dia kita langsung aja install untuk aplikasinya tuh ya install update mudah-mudahan di sini tidak terjadi masalah teman-teman nanti kita coba lihat nah ini dia aplikasi terinstall ini selesai dulu kita keluar kemudian kita bersihkan dulu riset aplikasinya biar tidak terlalu berat ya Oke selanjutnya di sini kita coba lihat untuk versi security nya apakah sudah berubah ya dia sudah berubah di versi 7.1.4 220824 Oke langsung aja di sini kita coba masuk ke pengaturan seperti biasa kita coba lihat di bagian fitur spesial Oke fitur spesial di sini bila sisi asian kamera jendela mengambang ini ada untuk bila sisinya di sini kita coba aktifin ya Nah untuk di sini nih sofla so will flying videos Oke nah ini ketika berketika kita nonton video kalau misalkan kita ingin coba aktifkan fitur bilasi yang dibisa ini kita aktifkan aja dan di sini untuk alway show kita coba aktifkan enggak juga enggak masalah sih kalau misalkan enggak diaktifin tetapi saran saya sih diaktifin aja biar nanti di game turbo nya muncul ya Nah ini sudah kita aktifin ya untuk seedbar nya ya nanti kita tinggal di tes aja di game turbo nya untuk di bagian jendela mengambang seperti ini ya Oke ini berbeda nih dengan Poco X10 FC ya ruang kedua juga ada ya hasilnya kamera depan juga sudah ada di sini teman-teman ya di fitur spesial ini di Poco F3 ya Oke selanjutnya disini kita coba lihat di bagian baterai ya seperti biasa save baterai balance program ada ini seperti ini sama kemudian kita coba lihat di bagian tentang telepon ya Apakah di bagian penyimpanannya dia terdeteksi untuk Facebook ininya apa virtual memory nya ya atau virtual RAM nya nih kita coba lihat ya di sistem file nih dia masih sedang membaca kita coba lihat nah kalau kebaca berarti ini sama seperti di Poco X3 NFC ya Nah di Poco X3 NFC itu dia kedeteksi teman-teman Nah sama ternyata ya memori extensionnya kedeteksi di sini 2 GB seperti itu kayak di Redmi Note 11 juga kedeteksi sama Oke sip ya seperti itu itu langsung di sini kita coba lihat di game turbo nya langsung aja ya kita coba lihat di game turbo nya seperti apa Oke ini dia kemudian untuk eh apa nih namanya bawaan sudah ada juga nih untuk bawaan atau customnya ya tuh seperti ini sip kemudian setelan tambahan juga mode Pro ya ada visual yang ditingkatkan jangan heran ya kalau Poco F3 adaptor ini karena GPU nya sudah sangat-sangat mendukung Oke kemudian kita langsung aja coba masuk ya di sini kita coba lihat bila sisinya nah teman-teman bisa simak atau bisa lihat di sini ada nih yang muncul ya padahal ini kita belum masuk ke dalam game ini adalah bila sisi nah bila sisi untuk membuka aplikasi contoh di sini ada WhatsApp bisa kita buat menjadi voting window seperti ini ya ataupun kita coba lihat masuk ke dalam gamenya terlebih dahulu kita coba lihat nah game turbo boosted ya sukses full katanya ya nah di boss memang sukses cuman dia bila sisinya nggak keluar Oke kita coba geser nah dia berbentrokan dengan seedbar nah nggak keluar ini kita coba apa nih Oh diminta diperbaharui nggak papalah ini kita nggak coba tes gamenya dulu kok di sini kita coba tes untuk pilih sisinya atau seedbarnya ya nah nah nggak keluar nah nggak keluar kita coba balikan seperti ini nah sekarang kita coba geser sama ya jadi berbentrokan teman-teman jadi diberbentrokan lihat Nah kalau misalkan kasusnya seperti ini kalau misalkan teman-teman ingin tetap menggunakan game turbo ataupun security PC 7.1.4 ini yang terbaru karena mungkin performanya bagus lebih mantap stabil meskipun saya nggak peduli dengan bila sisi game turbo nya ini bisa kita aktifin supaya bisa muncul seedbar ya ya di dalam game agar supaya kita bisa WA cat WA atau buat floating window itu bisa Nah teman-teman disini cukup masuk lagi ke dalam pengaturan ya ini saya coba jelasin di sini ya kemudian ke bagian fitur spesial Nah kemudian ke bila sisi Nah di sini teman-teman ini matiin dulu untuk di bagian show with flying gamingnya di sini sebaiknya kita matiin aja ini kita matiin aja dan ini kita aktifin nah gini ya kalau video dia otomatis aktif nah ini kita aktifin aja untuk game kita matiin seperti ini dengan cara ini bisa ya dengan cara ini bisa kita coba ini back kita masuk ke dalam game Nah sekarang kita coba lihat Nah sekarang kita bisa menggunakan seedbar nya disini tetapi untuk game game turbo nya atau seedbar game turbo nya dia nggak keluar karena tadi kita sudah matikan jadi kita bisa manfaatkan fitur ini ya contoh disini kita mau masuk sini ya itu kan atau kita coba masuk ke mana nih telegram misalkan ini bisa ya kemudian kita coba masuk ke mana lagi set edit bisa gitu pada saat kita bermain game ya Oke seperti itu temennya disini untuk ke Poco every nanti kita coba lihat aja performa gamingnya seperti apa apakah stabil atau tidak nanti saya akan buat videonya di channel wajizekta gaming official ya biar rapi lah biar terarah temen-temen gaming di gaming gitu kan Oke itu aja mungkin temen-temen di video kali ini mudah-mudahan bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya Poco every ya Oke